Halo Sobat Taviasi, balik lagi sama gue, Denu Wijaya. Kemarin, gue open question box di Instagram yang kayak gini nih. Tanya-tanya tentang penerbangan atau teknisi kuih, dan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari kalian semua di sini. Mungkin nanti juga beberapa dari DM-DM kita akan jawab-jawabin di sini. Semampunya dan semaunya. Kita langsung jawab-jawabin aja. Ini yang pertama dari Nabila AMND13. Katanya, Bang, kebanyakan kalau cewek dulunya ambil jurusan teknik, pas kerja bakal panas-panasan juga nggak? Kalau cewek, ada yang lebih panas sih daripada panas-panasan teknik. Yaitu terbakar api cemburu. Gila, itu panas bener. Biasanya kalau cewek-cewek itu rata-rata sih dihanggar ya. Rata-rata kalau cewek yang jurusan teknik atau yang melamar kerja di teknik, kebanyakan sih dihanggar. Jadi, ya masih nggak panas-panasan sih. Tapi beberapa juga ada di lane maintenance atau di lapangan gitu di apron. Ada beberapa orang yang terjun langsung di lapangan juga. Nggak menutup kemungkinan. Tergantung penempatan nantinya kalian di mana ditempatkan gitu. Jadi, teknik takut panas mah. Ya, gimana dong? Nggak usah takut panas-panasan. Memang harus kayak gitu di lapangan. Pertanyaan selanjutnya dari Irvan underscore Andrian 25. Kalau udah punya license A1 dan A4, susah nggak cari kerja? Cari kerja susah atau nggak itu relatif. Tapi justru itu untuk minimal, persyaratan minimal gitu. Sekarang tuh minimal kalian mendingan harus punya license A1 dan A4. Jadi, mungkin setelah lulus sekolah SMA atau SMK, entah itu penerbangan ataupun yang umum, sebaiknya sih lanjutin aja cari license gitu. Atau sekolah yang menerima hasil lulusannya nanti disertifikasi punya license. Mendingan itu karena syarat minimal sekarang tuh. Kalau kalian udah punya basic license kayak gitu, ya udah aman lah minimal gitu. Tergantung apakah nanti ada recruitment dari maskapai, atau kalian melamar langsung ke maskapai yang kalian tuju. Tapi dengan kalian punya basic license A1 dan A4 itu, itu udah jadi mudah utama dengan kemungkinan diterimanya tinggi gitu. Ya, itu. Lalu, ini pertanyaannya hampir sama nih. Bayu Yeputra sama Luki Andika 0808. Pesawat ganti bannya gimana, Bang? Atau Bang, cara nambal ban pesawat gimana? Jadi, pesawat itu gak ada istilahnya nambal ban. Dia itu ada tiga kemungkinan. Misalkan kempes atau low pressure. Low pressure itu biasanya harus ditambah nitrogennya. Pressurize-nya harus mencapai minimum yang ditentukan dari tiap-tiap spesifikasi pesawatnya. Ada juga yang namanya spot. Jadi, spot itu titik dimana di bannya itu ada titik atau garis-garis si garis apa? Apa tuh yang namanya? Benangnya tuh udah kelihatan gitu. Itu tuh spot. Akibat dari, mungkin skidding gitu apa ya, dari di runway itu atau di apron, bannya gara-gara satu one wheel lock gitu, putaran. Jadi, dia bikin spot. Ada juga yang namanya deep cut, cutting gitu. Jadi, bolong-bolong. Itu kalau udah mencapai batas limitasinya, itu bukan ditambah atau digemah, tapi diganti. Bannya harus diganti. Kayak gini nih. Terus, ada dari Yenius underscore S. Fungsi MEL, minimum equipment list. Jangan bilang-bilang. Itu buat ngerayu captainnya biar bisa terbang lagi. Jadi, minimum equipment list atau MEL itu adalah kitab suci. Yang dimana itu tuh mengandung tool list. Batasan-batasan minimal yang pesawat masih layak terbang ketika salah satu sistem atau partnya rusak gitu. Nah, jadi di kitab minimum equipment list ini, di MEL ini, udah didata tuh bagian-bagian apa aja yang boleh hilang atau boleh tidak digunakan, boleh rusak, katakanlah boleh rusak. Dengan catatan, karena masih ada backup dari lainnya. Nah, di MEL ini, di MEL ini, dia udah ada list-nya tuh. Misalnya per chapter ya, di bagian-bagian apa aja. Misalkan di air conditioning gitu, di chapter 21, apa yang rusak, apa yang bisa di-backup, di situ udah dijelaskan. Di bagian chapter 24, electrical misalkan. Kelistrikannya, misalkan ini ada yang rusak nih. Kira-kira boleh terbang nggak? Dengan satu aja gitu. Nah, jadi gitu, MEL atau minimum equipment list itu. Jadi, panduan utamanya pesawat itu masih boleh terbang atau nggak ketika salah satu barang atau part, atau sistem bahkan, di dalamnya rusak gitu. Berarti nggak sih? Udah, pokoknya gitulah. Lanjut. Enderzain 2020, kapan terbangnya pesawat, bro? Kapan terbangnya? Ya, ya kalau ada jadwal terbang, terbang. Mana nih pertanyaannya? Dari Abdul underscore Latif 22. Gimana jadi emas tekniknya keren? Syaratnya satu. Lu harus keren. Nggak jelas nih kadang-kadang pertanyaannya yang kayak gini-gini. Senior gue nih, Latif. Terus, dari Ravz.165. Gaji engineer itu berapa, bang? Mohon maaf kalau kurang sopan. Gaji engineer. Ya, cukup lah buat ngejajanin kalian cilok dua gerobak sama namanya. Kalau masalah gaji, mah itu relatif ya. Maksudnya, kalau disebutin nantinya misalkan, kalau kalian menganggapnya yang gede, nanti akhirnya sombong. Tapi kalau misalkan kecil, nanti kalian ngerendahin profesi itu, gitu. Jadi, kalau gaji mah pasti udah sesuai standarnya masing-masing lah ya. Sesuai grade-nya, gitu. Lanjut lagi. Paling nih, kita cari di ini ya. Di DM-DM. Kemarin ada beberapa pertanyaan di DM juga. Dari Ganta Arosko 57. Mas, boleh tanya nggak? Sarat jadi engineer gimana, bang? Sarat jadi engineer? Sarat jadi engineer itu harus punya AMEL Aircraft Maintenance Engineer License. Nah, untuk mencapainya itu, kalian harus punya basic license dulu. Yang tadi, basic license itu A1-A4, C1. Itu semuanya, prosesnya digini. Kalian harus punya basic license, experience berapa bulan, berapa tahun. Ngambil type rating. Misalkan, pengen di Boeing 737-800 atau di Airbus 320. Nah, ketika kalian udah sekolah rating, nanti itu juga ada prosesnya lagi tuh. Butuh beberapa experience. Nantinya, di-test lagi nih. Dari, dari, apa, otoritasnya. Baru kalian dinyatakan dirilis, punya license-nya lagi itu AMEL. Aircraft Maintenance Engineer License. Berarti udah fix, kalian bisa ngerilis pesawat. Udah bisa jadi engineer beneran gitu. Terus, oh ini yang sering ditanyain nih. Harus bisa bahasa Inggris ya, bang? Bahasa Inggris sih ya? Ya, wajib dong. Karena, udah dijelasin nih, kayak di tips interview disini nih. Kita itu gak bisa ngobrol atau menggunakan bahasa daerah gitu. Karena semua prosedur, semua manual. Berbahasa Inggris sebesar waktu, gak ada yang bahasa daerah. Gak ada yang bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Inggris tuh wajib, penting. Terus, ada pertanyaan lagi. Dari Madi Underscore Saputra ya. License itu AMTO ya, bang? License itu, AMTO sama license itu gini-gini. AMTO itu Aircraft Maintenance Training Organization. Jadi, organisasi yang sekolah yang nanti lulusannya punya sertifikasi license itu. AMTO sama license itu bedanya. Ya, beda. Maksudnya, AMTO itu sekolahnya. Organisasinya. License itu sertifikatnya. Sertifikat atau ijazahnya gitu. Ijazah kalian ketika lulus dari AMTO-nya itu, ya kalian punya license. Jadi, license itu AMTO ya, bang? Ya, license itu bukan AMTO. License itu sertifikat. License itu izin. Misalnya, kalian SIM, driving license. Ya gitu. License itu izinnya. AMTO itu sekolahnya. Basic-nya kayak gitulah dasarnya ya. Next, siapa lagi nih? Ini selanjutnya pertanyaan dari Jonathan Arrscore El Sandro. Kalau pilot waktu take-off bilang N1 Heading Set Toga. Artinya itu apa, bang? Bukan N1 Heading Set ya, tapi N1 Heading Cell Toga. Nah, itu sebaiknya sebenarnya tanyain langsung ke pilot yang lebih ngerti gitu. Tapi, ya dikit-dikit gue tau lah tentang ini. Kita harus buka di Flight Crew Operation Manual ya, atau FCOM. Itu disitu di chapter 4, kalau nggak salah di Automation Flight, Automatic Flight, atau Automation Flight. Jadi, itu tuh kaitannya sama FMA, atau Flight Mode Annunciator. Oh no, Flight Mode Annunciator. Nah, jadi nanti di Primary Flight Display-nya tuh di atas tuh ada 3 kotak gitu ya, 3 bar. Jadi, N1-nya itu, itu kaitannya sama Auto Throttle Engage Mode. Jadi, N1-nya tuh nanti warna hijau atau green, itu N1. Berarti Auto Throttle-nya di N1. Lalu, apa tadi? Heading Cell ya? Heading Cell-nya tuh maksudnya adalah Roll Engage Mode. Jadi, mode penerbangannya tuh Heading Cell Green. Lalu, satu lagi, Toga. Toga itu Take Off Go Run artinya. Diti kaitannya sama Pitch Engage Mode. Nah, kalau selengkapnya nih di gambar ini ada ya. Gue nggak bisa jelasin satu-satu, cuman secara garis misalnya kayak gitu tuh. Jadi, pas kondisi Open Full Power saat Take Off, N1 Heading Cell Toga. Jadi, posisi Flight Mode-nya. Atau apa tadi namanya? Hmm, ya, Flight Mode-nya. Ya, Auto Throttle-nya di N1. Terus, Roll Engage Mode-nya Heading Cell dan Pitch Engage-nya Toga Take Off Go Run. Itu kaitannya juga sama MCP Mode Control Panel-nya. Ya, mungkin untuk kali ini sih gitu aja ya. Untuk tanya-jawab tentang seputaran, penerbangan, atau teknik, atau apapun gitu. Untuk selanjutnya, nanti kita bikin lagi Q&A. Kalian juga boleh langsung tanya di DM di Instagram at dnwijay, atau tulis di komen juga langsung tanya. Boleh nanti kita bikin season keduanya untuk tanya-jawab lagi tentang masalah ini. Demikian dari gue hari ini. Jika kalian suka, tolong di-like. Dan kalau bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Dan agar gak ketinggalan lagi video-video selanjutnya, subscribe dan aktifin loncengnya. Biar semua video-video terbaru gue bisa kalian langsung tonton. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.